Pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Event Sumarak Pesta Tahun Baru 2022 yang digelar Pogdarowis Taman Burung Hutan Kota pada akhir pekan lalu memberikan dampak positif pada para pedagang yang ada di sana. Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut terus meningkatkan pendapatan pedagang yang sempat mati suri akibat pandemi COVID-19. Berbagai kegiatan kesenian yang digelar di Taman Burung Hutan Kota pada 8 dan 9 Januari 2022 berhasil menghidupkan kembali tempat wisata yang sempat mati suri itu. Para pedagang pun turut senang lantaran dapat berjualan kembali dan mendapat penghasilan. Meski tergolong masih sedikit, namun stand dagang di sini diisi pelaku UMKM yang memasarkan produknya, mulai dari makanan dan minuman. Kue kering, produksi rumahan, hingga beragam produk olahan lokal lainnya. Salah satu pedagang yang mengaku senang dengan adanya kegiatan seperti ini adalah Tika. Ia berharap melalui kegiatan seperti ini ia dapat dengan mudah memasarkan produknya. Ya ya semoga saya jualan ini cepat banyak yang beli. Yang kenal dengan produk saya ini, masalahnya kan baru jual. Jadi mudah-mudahan mereka yang tahu aja gitu. Harapannya. Tika juga mengakui sebagai salah seorang yang baru menjadi agen produknya di Tabalong, mengalami kesulitan untuk memasarkan. Pasalnya event dan kegiatan yang mengundang masa masih belum banyak diadakan. Mamat Arya-Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel numberay.